Lahan pekarangan menjadi tempat yang bisa dimanfaatkan untuk proses budidaya. Saat ini yang sudah mulai berjalan diterapkan di lingkungan pekarangan kantor pemerintah kelurahan. Kedepannya DKP3 mendorong agar masyarakat juga bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Dengan membudidayakan perikanan menggunakan metode biovlog. Selain ikan lele, jenis hewan yang cukup memiliki nilai ekonomi tinggi adalah pengembangan budidaya udang faname. DKP3 juga harus siap memberikan support anggaran untuk masyarakat yang siap mengembangkan budidaya tersebut. Terutama setelah nanti program yang digagas dosen IPB bisa diimplementasikan dan berhasil. Intinya memfasilitasi ya teman-teman dari perguruan tinggi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah kita kerjasama. Mudah-mudahan kerjasama ini ya insya Allah positif dengan terbukti dengan animu masyarakat yang cukup banyak gitu ya. Di luar ekspektasi kita. Seperti diketahui peluang budidaya udang faname dianggap cukup potensial karena memiliki nilai harga jual yang cukup tinggi.